B, it is correlated with this number, number 2 ya, ini korelasinya dengan number 2 Kalkulasi, ya calculate the value of X in each of the following diagram Intinya kita diminta untuk menghitung nilai X Ya, note, note itu caratan Red dotted lines ya, pada warna merah ini is newly added line to form right angle triangle Point T is a newly added point Intinya, ya inti dari soal ini, ya kalau ditulis ulang Jadi akan saya gambar ulang saja biar enak Jadi intinya disini ada persegi 4 ya, persegi 4 Ya, atau persegi, persegi semua panjangnya sama, yaitu 12 Ya, persegi ini panjangnya sama, yaitu 12 Jadi 12 disini adalah 12 juga Terus disini diambil 2 cm, ya Disini adalah 2 cm, terus disini diambil 1 cm, ya Disini 1 cm, terus ditarik garis Ditarik garis, intinya garis ini panjangnya berapa Ya, inti dari pertanyaan adalah itu X panjangnya berapa Nah, untuk mengerjakan ini Kita akan membuat garis bantu Lebih enak gitu Garis bantunya disini sudah diberikan Garis bantunya adalah ini Jadi pada intinya Ya, biar garisnya lurus Pakai ini saja Terus Kita dikasih garis bantu yang biru ini Ya, terus ada garis bantu dari sini ke sini Nah, oke Terus Sambil saya tunjukkan, sambil ini ya Nah, SR Ya, panjang SR Dari S ke R Ini sama dengan panjang P, Y Sama dengan panjangnya P, Y Ya, ada tandanya garis seperti ini Berarti panjangnya sama Ya, kemudian sama dengan PS PS, jadi ada garis seperti ini Berarti panjangnya sama Ya, oke Nah, ini panjangnya adalah 12 Dari sini ke sini panjangnya 12 Cuman ini kepotong 1 Ya, disini kepotong 2 Ya, disini 2 potong Jadi 12 ini UT Ya, dari T ini U Ya, kepotong Ini 12 ya tadi ya 12 UT ini 12 dikurangi 1 Ya, dikurangi 1 disini Dikurangi 2 Dikurangi 2 disini Jadi UT itu yang ini Jadi dari U ke T Ya, dari sini ke sini Dari U ke T Ini namanya Biasa kita sebut sebagai garis bantu Nah, panjangnya 12 dikurangi 1 kurangi 2 ini adalah 9 Ya Jadi X kuadrat Nah, kita sekarang fokus pada Sekarang saya akan pakai warna hijau Kita fokus pada segitiga ini sudah Nah, segitiga ini Ya, kita fokus pada segitiga ini Di sini panjangnya adalah 12 Ya, di sini panjangnya tadi sudah kita cari 9 Jadi Intinya kita sebenarnya sama Mencari Pitagoras Soalnya dibikin lebih susah Ya, kalau kita gambar ulang Permasalahan sebenarnya Kita Mencari ini 12 Di sini 9 Nah, di sini berapa Ya, apakah ini triple Kita cek Ya, kita cek Apakah ini triple Ya, kita Di sini Kita bagi 3 semuanya 12 bagi 3 ini adalah 4 9 bagi 3 adalah 3 Pasti ini 5 Ya, di sini ke sini Kali 3 ini kiri 3 Pasti kali 3 ini pasti 5 kali 3 Pasti di sini 15 Pasti nanti jawaban akhirnya 15 Sudah ketahuan Jadi Sangat menguntungkan Untuk kita tahu triple Pitagoras Kalau tidak tahu triple Pitagoras Ya, kita terpaksa Ya, X kuadrat Sama dengan 9 kuadrat Ya X kuadrat sama dengan 9 kuadrat Tambah 12 kuadrat Sama dengan 81 Tambah 144 Wah Panjang dan lama ini ya Ini akan menjadi 225 Ngakarkan 225 Berat Ya, kalau kita apal triple Pitagoras Ya Yang ini yang paling sakti Yang paling banyak muncul Itu ini Triple Pitagoras Nah, kita dapat angka Berapa tadi? 15 itu dengan cepat Ya Jadi Tetap sekali lagi Kita sarankan Hafalkan triple Pitagoras Ya, paling tidak 3 ini Ya 3, 4, 5 5, 12, 13 Dan 7, 24, 25 Ini yang paling sering muncul Triple yang lain masih ada Ya, yang sering muncul Tapi yang paling sering muncul Ya, 3 ini Terutama yang nomor 1 Oke Terutama yang paling sering muncul